Intro Selamat datang di podcast teman Cancerian Sebelum masuk ke pembahasan hari ini Secara singkat, Cancerian merupakan manusia yang memiliki Zodiac Cancer Podcast ini akan membahas berbagai topik yang akan dikaitkan dengan Cancerian Mulai dari karakteristik, kepribadian, pola pikir, sudut pandang, serta maksud hati dari seorang Cancerian Dengan demikian, podcast ini akan bermanfaat sebagai wadah refleksi dan aktualisasi diri seorang Cancerian kepada publik Sebaliknya, bagi non-Cancerian akan bermanfaat untuk bisa mengenal saudaranya, temannya, atau gebetannya yang seorang Cancerian secara lebih dalam Saya Muhammad Teguh Akbar Kombi, seorang Cancerian Mari kita mulai Hai Cancerian, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya Semoga kelancaran dan ketenteraan hati selalu menyertai Bagaimana kabarmu di kantor selama seminggu ini? Aku yakin hari ini kamu sudah melakukan yang terbaik Meski mungkin tidak ada yang mengapresiasi Aku yakin kamu sudah melakukan semua pekerjaan hari ini dengan sepenuh hati Percayalah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil Kerja keras yang sudah kamu lakukan hari ini Pasti akan menjumpakanmu dengan takdir terbaik di masa yang akan datang Tapi, kamu harus tetap konsisten ya Sebagai makhluk yang mudi swing Pasti akan sangat sulit bagi kita untuk terus memberikan kinerja yang sama bagusnya setiap hari Ada sedikit saran buat kamu Mari coba konsisten untuk makan pagi Sambil mendengarkan lantunan rohani atau lagu-lagu kesukaanmu Niscaya akan membuatmu lebih semangat menjalani hari Ingat, jangan datang telat juga ya Memastikan setidaknya kamu sudah tiba di kantor 45 menit sampai 1 jam sebelum pekerjaan dimulai Akan memberikanmu ketenangan hati dan mood yang lebih baik Kamu akan punya selisih waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu Atau untuk mengingat pekerjaan apa yang harus kamu follow up hari ini Jangan sampai karena datang mepet atau telat Kemudian kamu terburu-buru sampai melupakan hal-hal dan barang-barang yang harus kamu bawa hari ini Akhirnya berujung pada dimarahi atasan di kantor Sebaiknya tidak memulai hari dengan penyesalan bukan? Apapun jenis pekerjaan yang kamu jalani saat ini Suka ataupun tidak Percayalah Itu adalah jalan dari Tuhan untuk menuntunmu ke pintu rezeki yang lebih luas lagi Saya yakin kita sebagai kanserian sudah dianugerahi Tuhan kesabaran dan rasa ikhlas yang seluas lapangan terbang Oleh karenanya, mari kita coba tetap jalani apapun pekerjaan saat ini Lakukan yang terbaik Buktikan pada semua orang bahwa kita bisa berprestasi bahkan di bidang yang tidak kita sukai sekalipun Bermodalkan kesabaran dan kegigihan Kita pasti bisa melaluinya Baik pekerjaan itu berstatus magang, kontrak, atau status tetap Akan selalu ada sesuatu hal yang baik yang akan kamu pelajari Dan hal baik tersebut akan mendarah daging ke jiwamu Itulah kehebatan kita dan serian Selalu bekerja dengan sepenuh hati Meski sering dinilai sebelah mata Beberapa dari kanserian Sering berpikir bahwa pekerjaan yang dijalani saat ini Tidak sesuai dengan kepribadian dirinya Tidak sesuai dengan yang diinginkan Bukankah sebenarnya kita juga sudah terbiasa untuk legowo Dengan takdir yang diberikan Tuhan? Misalnya, sebuah pekerjaan di bidang marketing atau public relation Akan sangat menantang dan menguras hati bagi seorang kanserian Energi akan cepat terkuras habis Dan setelahnya, kamu akan merasakan lelah yang luar biasa Sampai-sampai kamu butuh waktu istirahat Dan sampai merasa harus mematikan handphone-mu agar tidak mendapat gangguan apapun Meskipun pada akhirnya kamu tidak akan pernah tega sampai mematikan HP-mu Sedang di lain tempat, orang-orang non-kanserian justru menganggap pekerjaan marketing ini sebagai sebuah hal yang gampang dan menyenangkan Tidak menguras tenaga, malah justru meningkatkan gairah dan kepercayaan diri mereka Memang tidak semua kanserian 100% akan merasakan hal yang sama Namun, itu adalah sifat dasar kanserian Semakin sedikit bertemu orang, semakin baik Namun, percayakah Anda, saudaraku? Dikarenakan kanserian terlahir dalam naungan rasi kanser dengan unsur air Selayaknya air, dengan mudahnya kita dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar Apapun itu Ya, fleksibel juga merupakan salah satu kelebihan kita, kanserian Karena fleksibilitas ini, jika bicara soal pekerjaan yang paling cocok untuk kanserian Sesungguhnya tidak ada yang pasti Fleksibel, teliti, sungguh-sungguh, dan ingin menyenangkan semua orang Membuat kami cocok untuk tugas administrasi, customer service, planning service, akuntan, HRD, IT, designer, psikolog, konsultan, serta seniman Baik seniman sastra, tarik suara, tari, atau seni peran Sebaliknya, tidak tegas dan kurang mampu memimpin Membuat kami tidak cocok untuk menjadi security, manager, pimpinan cabang, atau leader business owner Kita bisa berubah bentuk dengan cepatnya, apabila kita merasa itu hal yang penting Ya, pekerjaan merupakan hal yang penting, bukan? Kanserian bisa menjadi seorang admin yang sangat ramah, teliti, dan tidak mau mendapat distraksi dari orang lain Bisa menjadi seorang penyanyi yang super ceria di atas panggung Atau mendadak menjadi seorang marketing yang sangat pintar merayu orang Se-flexibel itu Meski fleksibel, kanserian merupakan seseorang yang teguh dalam memegang prinsipnya Oke, kita bisa berubah demi tuntutan profesionalitas Tapi tetap saja, kami akan kembali ke wujud asli kami setelah jam kerja usai Tidak akan ada yang mampu merubah sifat bawaan lahir kami Kecuali sang pencipta itu sendiri Bahkan lebih dari itu, kita bahkan rela lembur demi memberikan kinerja terbaik bagi kantor dan perusahaan Rasa ini timbul dikarenakan sisi kompetitif dari dalam diri kanserian sedang terpacu Hatinya dengan keras meneriakan Aku akan mampu menjalani pekerjaan ini dengan usaha terbaikku Bahkan meski aku sangat tidak menyukainya Aku layak untuk diperhitungkan dan aku layak untuk dipertahankan Yah, begitulah kanserian Tidak mudah bagi kami untuk meninggalkan pekerjaan saat ini Kesetiaan merupakan salah satu sifat dasar kami yang membuat kami akan selalu mencoba bertahan Baik karena sudah betah atau karena masih ingin terus berjuang Selalu ingat bahwa takdir dan doa akan bersinergi untuk menciptakan simfoni yang indah dalam hidupmu Takdir Tuhan dan doa demiku telah bersinergi dengan amat sangat baik Berproseslah wahai kanserian Sekali lagi aku percaya bahwa kita akan menjadi permata di dunia apapun pekerjaan kita saat ini Semangat kerja Aku doakan kamu selalu dan semakin sukses Akhir kata saya akan selalu bangga menjadi seorang kanserian Saya bersyukur dengan izin Tuhan serta kehebatan tangannya Saya dapat terlahir sebagai seorang kanserian Saya berjanji akan berusaha menjadi kanserian yang bermanfaat Tidak hanya bagi sesama namun juga untuk semua Bagaikan kasih seorang ibu Mari tetap menjadi sosok yang tulus dan tanpa pamrih Kanserian Sebuah karya terbaik dari Tuhan yang dilahirkan untuk sebarkan kasih sayang dan damai di dunia Jika saya terlahir kembali pun Saya akan tetap memilih terlahir sebagai seorang kanserian Bersama teman kanserian Kita bisa jalani keseharian Jalani teguh pendirian Tuju masa depan Dan selalu jadi sosok yang dirindukan Kamu tidak sendirian Ada kami Teman kanserian Demikian